Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli kantongi sejumlah informasi terkait dengan tulisan Koordinator Kontras, Haris Azhar. Informasi ini berdasarkan pengangkuan mantan Kelapas Batu Nusa Kambangan, Liberti Sitinjak. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, mengaku sudah mendapat laporan dari mantan Kelapas Batu Nusa Kambangan, Liberti Sitinjak. Ia pun menekankan tidak ada yang berwenang menonaktifkan kamera pengawas. Semua sudah diatur oleh protap lapas. Kemenkum HAM pun siap bekerja sama dengan Polri dan BNN untuk telusuri tulisan Haris Azhar. Sebelumnya Sitinjak diperiksa Badan Narkotika Nasional BNN untuk mengonfirmasi tulisan Koordinator Kontras, Haris Azhar. Ia disebut mendapat tekanan dari Oknum BNN untuk menonaktifkan kamera pengawas di sel gembong narkoba Freddy Budiman. Sitinjak pun tidak membantah adanya tawaran 10 miliar rupiah dari terpidana yang telah dieksekusi mati tersebut. Ada informasi-informasi yang disampaikan kepada saya yang belum mau saya share sekarang. Tokonya itu disampaikan ke BNN kira-kira begitu.